bapak dan ibu guru salam sehat untuk kita semua materi kali ini berjudul identifikasi kemampuan membaca awal sumber dari materi dan topik presentasi ini berasal dari platform merdeka mengajar dengan topik penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid paut dari modul yang pertama yaitu memahami murid paut nah pada sesi kali ini kami juga mengenalkan ada komunitas merdeka mengajar yang kami kelola dengan nama TBM Taman Eden Jimbaran serta kami mengajak bapak ibu sekalian untuk mengikuti komunitas kami karena akan ada kegiatan-kegiatan khususnya kegiatan literasi dan numerasi bagi murid-murid sekalian untuk materi presentasi dan juga penjelasan kurikulum merdeka bisa dilihat pada channel YouTube pencari edukasi 21 di bagian profil channel tersebut sudah ditempatkan link untuk mengambil dokumen-dokumen penting mengikuti grup media WhatsApp maupun telegram kami untuk informasi selanjutnya sekarang langsung kita ke bagian materinya yaitu ya hal yang dipelajari pada topik kali ini adalah membaca itu adalah kecakapan dasar penentu keberhasilan murid di kelas dan kemampuan membaca awal ditentukan dengan panca indera ya ada pendengaran penglihatan perabaan penciuman dan pengecapan hal ini dapat kita lihat bahwa murid atau seorang yang tidak dapat melihat sekalipun masih dapat bisa membaca ya dengan braille nah kemudian guru bekerja seperti koki ya dimana ada anggota keluarga ada ayah ibu anak dan ramuan makanan itu harus disajikan secermat mungkin karena kemampuan mencerna setiap anggota keluarga berbeda-beda demikian juga guru harus mengenali kemampuan murid untuk mencerna materi pembelajaran yang berbeda-beda nah pada topik ini kemampuan membaca awal itu ditentukan dengan aktivitas pramembaca jadi membaca ini sangat penting terutama pada fase fondasi yaitu dipakut ada enam indikator kemampuan membaca awal yang pertama mengenal bentuk dan melafalkan bunyi huruf kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pertanyaan huruf apa yang terdengar sama saat dibunyikan nah misalnya ada seorang guru yang membacakan bola baju buku batu nah itu nanti ditanyakan kepada murid huruf apa yang terdengar sama saat dibunyikan atau dibacakan seperti itu nah dari tiap indikator ini tentunya ada rubriknya ya nanti rubriknya akan diberikan contohnya di bagian berikutnya yang yang kedua membaca suku kata ya sebutkan suku kata yang masih dalam satu konteks misalnya ba ya ada badak banduk dan bangku ya apakah ada murid yang bisa menyebutkan beberapa kata atau belum sama sekali dan sudah bisa menyebutkan semua kata nah itu semua merupakan indikator untuk membaca suku kata kemudian yang ketiga sikap membaca nah sejauh mana murid ini konsentrasi fokus dalam menyimak bapak dan ibu guru bisa melihat gerak bola mata dan juga respons pada saat kita memberikan pertanyaan saat murid tersebut membaca ya nah disitu kita dapat lihat apakah sikap membaca murid kita baik tidak baik atau yang lainnya ya itu dapat kita ajukan sebuah rubrik seperti memilih emotikon ya senang tidak senang dan sebagainya keempat pemahaman bertanya kepada murid terkait konten cerita ya seperti siapakah tokoh yang ada pada cerita tersebut nah siapakah di manakah ya lokasi cerita tersebut kemudian apa prediksi cerita berikutnya nah ini merupakan indikator pemahaman kemudian jumlah kosa kata ya ini kita dapat melihat murid dapat menyebutkan berapa jumlah kosa katanya ini dapat dilakukan dengan sebuah kegiatan membuat daftar kosa kata misalnya sebelum pulang murid menyebutkan beberapa kosa kata yang mereka ketahui ataupun juga kartu kosa kata ini dapat ditempel di dinding untuk diulangi oleh murid yang ada di kelas kemampuan menulis ya kemampuan menulis ini kaitannya dengan kemampuan membaca pada pada indikator yang keenam ini dia sudah mulai terlihat ya anak-anak yang sudah mulai bisa menuliskan dari kata-kata yang dia telah ketahui ya di sini dapat dapat kita ukur kemampuan membaca awal mereka nah ini adalah rubrik membaca suku kata ya di rubrik ini ada nama murid di sebelah kiri kolom berikutnya di sini ada mengenali bentuk dan bunyi suku kata ra-ri-ru-ri-ru kemudian di sini mengenal empat dari lima bentuk kemudian mengenal tiga dari lima bentuk dan mengenali satu sampai dua bentuk saja ya nanti bapak dan ibu guru bisa kasih centang dan jika kita melihat ada murid yang hanya mengenali satu sampai dua bentuk bunyi suku kata maka akan ada pendekatan khusus mengenai program atau jenis kegiatan belajarnya ya itu tidak bisa disamakan dengan murid yang sudah mengenali bentuk dan bunyi suku kata ra-ri-ru-ri-ru tersebut ya walaupun mereka ada di kelas yang sama tetapi memiliki kemampuan membaca dasar yang berbeda nah rubrik ini rubrik mengenal bentuk dan melafalkan bunyi ini dapat menyebutkan lima huruf ada menyebutkan enam sampai dua belas huruf dan menyebutkan lebih dari dua belas huruf lalu dapat menyebutkan semua huruf ya bentuk dan melafalkan bunyi ya jadi seperti guru menunjukkan kartu kata dan berapa huruf yang dapat disebutkan oleh murid nah disini pun juga akan perlakuannya berbeda-beda untuk kelas yang sama ya karena kemampuan murid disini berbeda nah disinilah bapak ibu guru dari keenam indikator tersebut kita dapat melihat kemampuan dasar membaca murid yang ada di kelas kita masing-masing sehingga kegiatan pada awal pembelajaran ini sangat penting untuk dilakukan yaitu mengidentifikasi kemampuan murid kita dalam membaca dasar karena membaca murid tersebut akan erat kaitannya dan juga merupakan kekuatan dasar saat murid akan belajar pada topik-topik pembelajaran yang direncanakan oleh guru nah ini contoh strategi mengenalkan huruf ini sebutkan contoh kata yang berawalan dengan huruf ra ri ru re ro nah nanti murid akan diberikan kesempatan untuk menjawab misalnya ra rambutan ri untuk ribet ru untuk rumah dan sebagainya nanti setelah pulang sekolah guru dapat melihat rubritnya melakukan checklist ya atau centang untuk mengetahui kemampuan dasar muridnya nah pesan utama dalam materi ini ini adalah guru perlu mengidentifikasi membaca awal murid karena kemampuan murid berbeda-beda jadi bapak dan ibu guru ada kalanya kita menghadapi murid yang tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran karena ini kemampuan membaca murid berbeda-beda hal ini juga dapat kita lakukan untuk kelas-kelas awal di kelas fase A 1 dan kelas 2 SD bahkan ada yang di kelas 3 ya karena masih cakupan ca listung membaca menulis dan berhitung bapak dan ibu guru kami merekomendasikan untuk mempelajari topik ini di platform Merdeka Mengajar karena sangat penting sekali untuk memetakan keadaan murid kita di awal pembelajaran dan jangan lupa jika ingin mengikuti materi-materi kurikulum Merdeka yang kami sadikan bisa menuju ke channel YouTube Mencari Edukasi 21 demikian yang bisa kami presentasikan hari ini salam sehat untuk kita semuanya terima kasih terima kasih terima kasih